selamat menikmati solid-motion dan after-effect gitu di kinmaster so tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai ke tutorialnya ya sekarang kita udah bikin masternya seperti biasa kalian pilih tanda tambah dan pilih rasio sesuai selera kalian sekarang kalian pilih videonya kalau udah sekarang kalian tinggal tambahin transisinya aja yang ditandatambah itu atau kalau kinmaster lama yang warna putih kalian deser aja sampai nemu motion card kalian pilih yang zoom out card kalian atau durasinya 1,5 atau kalau gak ada kalian tinggal download aja di kinmaster aset kalian setelah itu kalian export kalau udah udah sekarang kalian hapus klip pertama itu dan pilih media dan masukin video yang udah kalian export tadi dan sekarang kalian tambahin transisinya kalian cari aja acceleration yang zoom out speed out saya atur durasinya 1,5 juga setelah itu kalian tinggal pastiin aja bagian dia ngezoom sama bagian transisi acceleration nya ikutin aja kayak di video kalau kalian ngerasa udah pas kalian tinggal perlebar aja klipnya biar gampang dan kalian tambahin layer di dekat area biru-biru itu kalian kasih efek basic efek gaussian blur kalian atur aja posisinya terus kalian kasih efek animasi masuk sama animasi keluarnya memudah durasinya 1 detik aja setelah itu kalian tinggal pendekin aja sampai di tengah-tengah transisi kalau udah sekarang kalian pilih layer media latar pilih warna putih aja kalian paskan ukurannya ke layar dan pilih animasi masuk dan keluarnya memudar durasinya 1 detik juga terus kalian geser ke bawah dan pilih mencampur kalian pilih hamparan aja opasitasnya bisa kalian turunin kalau semisalnya terlalu cerah kalau udah sekarang kalian pendekin aja sampai tanda biru yang akhir itu dan hasilnya bakal kayak gini dan kalian tinggal export aja videonya ya akhirnya kita sampai juga di akhir video makasih banyak buat kalian yang udah nontonin tutorial ini kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian subscribe channel ini like dan share juga channel ini ke temen-temen kalian kalau kalian belum paham sama tutorialnya atau ada hal yang kalian ingin tanyain kalian langsung aja komen di kolom komentar sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye